Artinya memang dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya pihak pemerintah itu bukan sebagai tergugat, bukan sebagai termohon, tapi dia sebagai pemberi keterangan. Nah, pemberi keterangan. Pemberi keterangan, itu yang mesti ditegaskan di situ. Lalu juga ditekankan kepada pemerintah bahwa ketika Anda datang ke Mahkamah Konstitusi, Anda sebagai pemberi keterangan, bukan sebagai tergugat. Sepertinya seperti kayak akhirnya, jadi terkesan kayak memaksakan, memaksakan diri untuk menjalankan, menjadi tergugat, menjadi tergugat. Padahal sebenarnya bukan tergugat. Padahal bukan tergugat. Banyak permohonan-permohonan sebenarnya sejalan dengan visi-misi pemerintah. Sejalan dengan visi-misi pemerintah, tapi karena memang mungkin sudah terbiasa dengan kedudukan sebagai tergugat, walaupun visinya sama di-challenge juga. Tidak ada urusannya pemerintah menilai lego standing, menilai... Meminta menolak permohonan. Lalu, 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 ini kan bukan bugat. Jumpa kembali di channel Konstitusionalis dengan saya, Victor Santo Sotandiasa. Ini konten yang saya namakan Pojok Konstitusionalis. Nah, dalam konten ini, kita akan membahas hal-hal yang akan ditanyakan oleh masyarakat, ya terutama bagi para praktisi yang ingin beracara, atau yang sedang beracara, atau yang juga sudah sering beracara, tapi ada hal-hal yang sebenarnya masih mengganjal dalam benak mereka. Nah, ini yang kita akan sharing di sini. Dan saya juga akan membagi pengalaman-pengalaman selama saya beracara, selama mungkin dari tahun 2011 lah saya sudah mulai beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, kali ini sudah datang Mbak Happy Hayati Helmi. Mbak Happy ini lawyer yang biasa beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ini beberapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi, dan ada katanya, ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan saya, mungkin ditanyakan, yang nanti kalau saya memang bisa menjawab, saya akan jawab, membagikan pengalaman selama saya beracara di Mahkamah Konstitusi. Gimana nih Mbak Happy kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik. Bagaimana, Bang? Kayaknya banyak banget perkaranya nih. Ya, lumayan lah. Masih ada beberapa perkaranya yang jalan di Mahkamah Konstitusi. Semoga tidak mengganggu waktunya ya. Enggak, tidak mengganggu sama sekali. Nah, bagaimana Mbak? Tadi kan kita sempat diskusi, ada beberapa hal yang Mbak Happy sepertinya cukup bertanya-tanya di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, prinsipnya cuma satu sih, Bang. Hanya saja ada beberapa pertanyaan di sini. Itu berkenaan dengan kedudukan pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Cuma, saya tuh kayak misalnya beracara di pengadilan tanpa usaha negara, para pihaknya ini ada pengadu, ada teradu, ada tergugat dengan penggugat. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu, kecuali kayak misalnya SKLM mungkin, saya mungkin ya ada teradunya begitu. Tapi kalau di pengujian Undang-Undang, saya masih bingung ini. Kayak misalnya yang saya merasa aneh, jujur aja begitu ya dengan pemerintah. Pemerintah itu posisinya sebenarnya seperti apa sih di sana itu begitu loh. Karena kalau saya lihat dari beberapa kali sedang di MK, dia itu seolah-olah me-challenge saya, menjawab istilahnya menilai legal standing saya. Oh sama dengan, sama kayak di, Mbak Hefi berasal di PT UN. Iya, dia itu kan di Petun, ya, pengadilan Tun. Dia itu menjawab legal standing saya, menolak permohonan saya, begitu kan. Loh, 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 loh. Saya kan bukan menjadikan dia tergugat ya, bukan itu posisinya. Jadi kayak di, seolah-olah saya tuh di bersidang pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi tuh rasa sidang di Petun, gitu. Jadi MK rasa tun, jadinya. Jadi ini bagaimana sebenarnya, para pihak sebenarnya di MK itu bagaimana sih? Pertama, yang mulia, saya dan Tepik Basari memang baru ya. Kemarin itu kita juga berdiskusi soal kapasitas kita hadir di ruangan ini. Judulnya kan, keterangan, memberikan keterangan. Apakah kita akan defense terhadap pemohon? Karena kami ini bukan termohon, ya, memberikan keterangan. Sehingga, prinsipnya kami, ya, dalam secara umum, kami ingin memberikan informasi-informasi, ya, apa yang terjadi pada saat perumusan Undang-Undang Pusat? Ya, jadi kita mesti kan pertama mungkin melihat hukum acara dulu nih, Mbak. Ya, iya, benar. Hukum acara di MK ini kan memang terbagi menjadi dua bagian. Ada hukum acara yang sifatnya umum, hukum acara umum, dan ada hukum acara yang kemudian membagi dalam, kalau tidak salah, empat perkara konstitusi. Perkara pengujian Undang-Undang, sengketa kewenangan lembaga negara yang yaitu dalam menurutkan 145, lalu kemudian pembubaran partai politik, lalu kemudian penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, dan terakhir itu memberikan pendapat atas, atau bisa sering dikatakan impeachment. Pendapat DPR terhadap pelanggaran hukum atau konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, yang akan diimpeach, gitu. Nah, dalam hukum acara yang umum, yang bersifat umum, memang ada kata termohon di situ, gitu. Ada kata termohon, kalau tidak salah, kalau kita lihat Undang-Undangnya itu, di Pasal 34 Et 2. Itu umum, ya? Itu umum, gitu. Jadi memang masih mengatur istilah, ada kata termohon di situ. Oh, memang ada? Ya, memang ada kata termohon di dalam Mahkamah Konstitusi. Tapi itu sebenarnya, kalau kita kemudian lihat ke setiap hukum acara yang mengatur masing-masing perkara yang di tangan di Mahkamah Konstitusi, secara khusus di, misalkan, kalau yang kita lagi bahas ini kan tentang penguja Undang-Undang. Kalau di penguja Undang-Undang ini, memang sebenarnya tidak ada istilah pihak termohon. Tidak ada, ya? Tidak ada, tidak ada, gitu. Jadi memang beda. Jadi, yang dimaksud di Pasal 34 yang terkait dengan kata termohon, itu sebenarnya untuk mengakomodir hukum acara yang terkait tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi, di permohonan di sengketa lembaga negara, itu memang di Pasal 61, itu diatur di Ayat 2. Jadi, ini yang perlu kita pahami bahwa hukum acara MK secara umum, itu ada mulai dari Pasal 28. Pasal 28 itu mengatur tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi secara umum. Sampai ke Pasal 49. Nah, di Pasal 50 itu sudah masuk hukum acara khusus pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 45. Itu khusus, ya? Khusus untuk pengujian Undang-Undang. Baru kemudian itu diatur sampai Pasal 60. Nah, masuk Pasal 61, itu masuk hukum acara tentang sengketa kewenangan lembaga negara. Oh, itu khusus? Khusus untuk sengketa kewenangan lembaga negara. Baru kemudian demikian selanjutnya. Ada hukum acara khusus yang mengatur tentang pembuaran pantai politik, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, tapi kalau untuk termohon, itu bisa kita lihat di Pasal 61 F2. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu memang mendudukan lembaga yang dipersengketakan itu sebagai termohon. Oh, berarti termohonnya itu? Jadi memang ada sengketanya. Oh, ada sengketanya. Iya, sengketa antar lembaga negara. Nah, makanya ada pemohon, ada termohon. Iya, karena beberapa kali kemarin sempat juga mengajukan uji-uji yang mengenai itu ya sekitar lembaga negara. Itu memang ada termohonnya. Cuma kalau di PU kayaknya nggak ada. Sengketa usaha, cuma itu menjadi pertanyaan. Jadi, kira-kira nih, Bang, apa sih beda di sana? Perbedaannya dari Mahkamah Konstitusi? Dengan pengadilan itu bagaimana? Ya, kalau di pengadilan tata usaha negara ini kan ada sengketanya. Di mana keputusan dari pejabat TUN atau tindakan faktual yang sekarang sudah diperluas, tindakan faktual, keputusan, yang sifatnya secara subjektif dilakukan oleh pemerintah kepada subjek tertentu. Ya, wajar kan karena kita meminta membatalkan objeknya. Artinya di TUN ini memang ada yang dipersengketakan. Nah, tapi kalau di MA ini khususnya dalam pengujian undang-undang, sebenarnya tidak ada yang dipersengketakan. Ya, di Mahkamah Konstitusi memang nggak ada. Menguji norma, artinya memang dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya pihak pemerintah itu bukan sebagai tergugat, bukan sebagai termohon, tapi dia sebagai pemberi keterangan. Nah, pemberi keterangan. Pemberi keterangan, itu yang mesti ditegaskan di situ. Nah, apa yang kemudian menjadi berbeda? Ini sangat berbeda. Kalau tergugat itu wajib hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan, lalu kemudian sifatnya mereka men-challenge lah terhadap, kegugatan dari penggugatan. Penggugatan kita itu harus dijawab sama mereka. Wajib hadir. Sementara kalau di MK ini, dalam pengujian undang-undang itu, mereka tidak wajib hadir. Jadi kalau kita lihat, misalkan di pasal dasar hukumnya, itu ada di pasal 54. Di pasal 54 dikatakan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan atau Presiden. Dapat ya? Nah, Mahkamah dapat. Artinya bisa juga Mahkamah tidak memanggil mereka. Jadi yang dimaksud memberi keterangan di sini adalah MPR, DPR, DPD, dan atau Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Nah, artinya bahwa bahkan dalam beberapa perkara, tidak jarang juga, Mahkamah Konstitusi memutus tanpa meminta keterangan dari DPR dan Presiden, itu sering juga MK kemudian memutus mengabulkan atau menolak atau tidak menerima ketika permohonan tidak dianggap, tidak memohon, tidak dianggap, tidak punya legal standing. Nah, jadi ini yang perlu dipahami sebenarnya bahwa dalam karakteristik pengujian undang-undang, itu pemerintah itu bukan sebagai tergugat atau termohon, tapi sebagai pemberi keterangan di mana dia tidak wajib hadir. Dia hanya hadir ketika diminta. Jadi bagaimana itu ketika saya melihat jawabannya? Itu isinya itu yang pertama membahas legal standing saya, mengatakan saya tidak memiliki legal standing, terus juga Petitung itu meminta ditolak permohonan saya, itu memang ada formatnya atau memang hanya ikuti kupang atau bagaimana sebenarnya? Nah, itu yang sebenarnya kalau menurut saya Mbak ya, menurut saya sepertinya pemerintah yang kalau di dalam undang-undangnya itu kan pihak memberi keterangan itu kan DPR dan Presiden. Lalu Presiden memberikan kuasa kepada Kementerian Hukum dan HAM dan kepada kementerian lain yang undang-undangnya berkaitan dengan kementerian tersebut. Nah, mereka sebagai kuasa Presiden. Nah, saya melihat seringkali mereka yang menjadi kuasa Presiden ini kemudian masih terbawa dengan suasana proses persidangan di PT UN. Pengantar Tausaha Negara. Karena memang banyak juga kebijakan mereka yang digugat di PT UN. Lalu kemudian mereka menjadi pihak tergugat. Tergugat itu mereka. Efek dari banyaknya. Tergugat. Digugat itu kan. Makanya istilahnya juga di MK itu bukan tergugat dan penggugat. Pemohon dan pemberi keterangan. Makanya. Karena memang tidak ada tidak ada sengketa antara pemohon dengan pemberi keterangan. Nah, ini yang kembali ke persoalan tadi bahwa sepertinya pemerintah ini masih terbawa dengan suasana persidangan di PT UN terbiasa itu. Nah, sehingga mereka seringkali dalam membuat keterangannya itu men-challenge. Ya, menilai. Iya, menilai. Lego standingnya dinilai. Lalu bahkan meminta meminta kepada mahkamah bahwa permohon tidak memiliki Lego standing. Sehingga permohonan tidak dapat diterima. Atau kemudian menilai alasan permohonan. Lalu kemudian bahkan kesimpulannya meminta agar permohonan ditolak. Iya, kayak dijawabkan dalam persidangan. Iya, padahal sebenarnya kalau menurut saya dalam konteks kedudukan dia sebagai pemberi keterangan dia cukup hanya menyampaikan keterangan pada saat undang-undang itu dibentuk. Gitu loh. Dengan misalkan risalah rapat lalu bagaimana perdebatan-perdebatannya lalu kemudian bagaimana semangat kebatinannya original intentnya bagaimana. Nah, itu yang kemudian disampaikan secara objektif di persidangan di Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Hakim Konstitusi tujuannya sebagai keterangan yang bisa kemudian memberikan keyakinan kepada Mahkamah apakah saat pembentukan norma itu dilakukan itu ada hal-hal atau unsur-unsur kepentingan politik yang mengakibatkan atau adanya pertentangan norma. Adanya pertentangan norma terhadap undang-undang dasar. Nah, itu yang kemudian nanti dijadikan sebagai rujukan atau sebagai acuan mahkamah dalam menilai pembentukan norma itu. Ya, berarti dia harusnya disini memberikan keterangan tanpa ada rasa tertekan oleh pemohon. Iya. Seharusnya dia ketika hadir di Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai tergugat. Bukan lagi sebagai tergugat. Tapi sebagai pemberi keterangan yang hanya memberikan keterangan pada saat mereka membuat undang-undang itu. Makanya pemerintah diberikan juga hak untuk menghadirkan ahli dan saksi. Misalkan saksinya. Saksinya misalkan ada pejabat yang sudah pensiun tapi pejabat itu hadir pada saat membentuk undang-undang yang dimohonkan. Nah, itu bisa dia juga sebagai saksi. Sehingga dia memberikan kesaksian bagaimana sih pada saat undang-undang itu dibentuk selain pemerintah menyampaikan risalah rapat, lalu kemudian menyampaikan keterangan bagaimana perdebatannya, pembahasannya, lalu kemudian juga melampirkan hal-hal yang diminta oleh majelis hakim. Tapi bukan untuk menilai. Nah, lagi-lagi bukan untuk menilai. Karena untuk menilai legal standing, untuk memberikan kesimpulan bahwa permohonan-pemohon itu beralas atau tidak, itu sebenarnya sudah masuk ke sepenuhnya wilayah majelis hakim. Nah, itu yang sebenarnya perlu juga ditekankan kepada pemerintah bahwa ketika Anda datang ke Mahkamah Konstitusi, Anda sebagai pemberi keterangan, bukan sebagai tergugat. Makanya kan di Pasal 54 ini kan dikatakan Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan. Apinya, yang diminta oleh Mahkamah itu keterangan dan atau risalah rapat. Bukan pendapat dari pemerintah untuk menjawab permohonan pemohon. Ini juga sebenarnya saya sering alami. Pada saat menangani perkara, saya suka kadang ketawa sendiri. Berarti bukan cuma saya yang pertanya-tanyakan hal. Bahkan saya dalam menangani beberapa perkara, itu akhirnya pemerintah menjadi terlihat tidak konsisten. Itu juga menjadi kekeliruan ketika pemerintah membuat undang-undang misalkan. Saat pemerintah membuat undang-undang, kan ada yang namanya daftar inventarisir masalah yang diberikan kepada DPR. Nah, biasanya dalam DIM itu ada permasalahan-permasalahan yang kemudian tertolak oleh DPR, karena ada permainan politik atau ada analisir-analisir politik. Ya, proses politiknya. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan beberapa DIM yang diajukan oleh pemerintah itu tidak masuk menjadi norma. Tidak diatur dalam undang-undang. Tidak diatur kemodi. Nah, kemudian ada pemohon yang mengajukan permohonan yang sebenarnya sejalan dengan daftar inventarisir masalah yang harusnya masuk. Oh, di pemerintahnya? Substansinya sama. Ya, substansinya sama. Nah, kalau pemerintah memposisikan diri sebagai pemberi keterangan, dia tidak perlu terganggu dengan bahwa dia harus men-challenge. Dia cukup memberikan, oh, pada saat itu memang kami memasukkan juga persoalan itu dalam daftar inventarisir masalah, tapi tidak terakomodir oleh DPR, anak proses politik. Oh, iya, benar-benar. Nah, sehingga ini bisa membuat Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi yakin bahwa memang ada persoalan di dalam pembentukan norma itu. Iya, berarti memang kata kuncinya memang memberikan keterangan. Memberikan keterangan. Iya, sehingga tidak terbeban bahwa setiap ada perkara pengujian undang-undang, mereka harus men-challenge. Harus membuat argumentasi yang menolak agar Mahkamah Konstitusi menolak. Iya, permohonan itu harus ditolak. Iya, padahal DPR dan Presiden ini seringkali kan mereka punya kepentingan yang berbeda. Nah, sehingga seharusnya ketika memang permohonan pemohon secara substansi itu sesuai dengan daftar inventarisir masalah, maka itu otomatis bisa sinergis seharusnya dengan pemerintah. Walaupun pemerintah tidak perlu mengatakan bahwa permohonan-pemohon benar itu tidak perlu, tapi setidaknya dia memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi. Berarti itu hanya satu kebiasaan yang tanpa dasar. Nah, jadi sepertinya seperti akhirnya terkesan memaksakan diri untuk men-challenge, menjadi tergugat. Padahal sebenarnya bukan tergugat. Padahal banyak permohonan yang saya lihat, karena saya kan intens mempelajari perkara-perkara yang masuk di MK, sebenarnya banyak permohonan-permohonan sebenarnya sejalan dengan visi-misi pemerintah. Sejalan dengan visi-misi pemerintah, tapi karena memang mungkin sudah terbiasa dengan kedudukan sebagai tergugat, walaupun visinya sama, di-challenge juga. Berarti memang ingin ditetapkan sebagai tergugat. Itu akhirnya menjadi agak aneh. Iya, memang. Karena saya merasa, ini kan tidak seharusnya dia mengatakan saya tidak memenuhi Lego Standing. Menurut saya ini hakim. Hakin, tidak ada urusannya pemerintah menilai Lego Standing. Meminta menolak pemohonan. Ini kan bukan bugat. Nah, itu saya merasa kayak seolah-olah, ini kok, apalagi kalau misalnya kita selesai sidang, permohonan kita ditolak, wah, saya menang. Kayak gitu loh. Kayak ada, kayak selesai kita sidang di pengadilan itu, wah, saya menang, dia kalah, dia kalah, saya menang. Padahal, menguji norma di Mahkamah Konstitusi itu bukan menilai kebijakan pemerintah, gitu kan. Tapi ini kan terhadap produk undang-undang yang sebenarnya sudah juga melalui proses legislasi. Ya, benar, apalagi itu sudah melalui proses legislasi. Iya, itu artinya, kalau memang ada norma yang bertentangan dengan konstitusi, sebenarnya bukan selalu, karena kesalahan pemerintah. Jadi, di sini pemerintah jangan, ya kalau saya bilang, jangan baper lah, gitu. Beda dengan TUN. Kalau TUN, ketika pengadilan TUN mengatakan bahwa keputusan itu salah bertentangan dengan undang-undang, misalkan pertentangan-pertentangan atau asas pemerintahan umum apa yang baik, ini berbeda dengan undang-undang. Kalau ada undang-undang yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa norma itu bertentangan dengan konstitusi, tidak selalu itu kesalahan pemerintah. Kenapa? Karena pada saat pembentukan undang-undang melibatkan proses legislasi, ada juga di situ DPR, gitu. Nah, bisa jadi pemerintah sudah benar, visinya sudah bagus, tapi kan ada proses politik, sehingga itu menjadi tertolak dan jadilah norma yang ternyata setelah diuji ke Mahkamah Konstitusi, itu bertentangan dengan konstitusi. Ketika ada norma yang dijadikan sebagai undang-undang, ternyata norma itu merugikan masyarakat. Nah, merugikan hak konstitusi masyarakat. Lalu ketika diuji ke Mahkamah Konstitusi, ternyata itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini bukan salahnya pemerintah, Sudah masuk proses politik di situ. Tentunya banyak kepentingan politik, permainan politik. Nah, ini yang tujuannya masyarakat menguji ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitasnya, gitu kan. Artinya untuk menyingkirkanlah segala hal yang, apa, segala hal yang, atau unsur-unsur politik yang kemudian membuat norma itu lahir, terbentuk, gitu. Jadi, kira-kira bagaimana ini, Mbak, baiknya, gitu kan? Karena kalau misalnya kita disidang di Mahkamah Konstitusi itu, kadang bertemu dengan pemerintah di luar, kita mau menyapa, kayak sudah ada pari, gitu ya. Ya, memang itu yang saya juga alami, Mbak. Jadi, kalau kita disidang itu, seringkali kita sudah langsung menjaga jarak. Atau ada, kalau saya sih nggak pernah menjaga jarak, karena memang saya sudah menyadari bahwa kita bukan pihak yang berlawanan. Makanya saya dengan teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman dari Kementerian Keuangan, dari, ya pokoknya dari lembaga negara yang pernah saya uji undang-undangnya, tidak pernah kemudian menjadi seperti kayak orang musuhan. Iya, ini terkesan musuhan. Tapi banyak, memang banyak pemohon yang kemudian menjadi terkesan kayak musuhan. Iya. Tegur siapa nggak mau, gitu kan? Padahal bukan pihak yang bersengketa, gitu. Iya, kita nggak ada sengketa apa-apa. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi persoalan, bahwa seharusnya memang ini kan kalau nggak salah yang saya dengar, itu kan Mahkamah Konstitusi sedang masuk dalam proses, akan merevisi peraturan MK terkait dengan pedoman acara di Mahkamah Konstitusi dalam hal pengunian undang-undang. Jadi, PU nomor 5 tahun 2 di Benam, kalau nggak salah itu, akan direvisi untuk menyesuaikan adanya perkembangan-perkembangan pasca banyaknya putusan MK yang mempengaruhi pedoman pengunian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sebenarnya momentum penting untuk kemudian juga memasukkan penjelasan yang memberikan kedudukan presiden, pemerintah sebagai pemberi keterangan, gitu kan? Nah, itu perlu juga ditegaskan. Itu dinormatifkan, ya? Iya, jadi perlu diatur dalam peraturan MK bahwa pemberi keterangan itu seperti apa sih kedudukannya. Iya, benar-benar. Sehingga dia akan menciptakan situasi sidang yang harmonis. Dan itu juga bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa ketika kita menguji ke Mahkamah Konstitusi, itu bukan untuk menyalahkan pemerintah. Iya, iya. Salah satu untuk membenahi regulasi pun juga tidak apa. Membenahi regulasi, membersihkan norma-norma dalam undang-undang yang syarat dengan anhasil-anhasil politik, kepentingan politik, gitu kan? Nah, itu yang perlu juga sebenarnya dimasukkan, diakomodir oleh MK saat merevisi peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Itu sehingga nanti ke depan, pemerintah kemudian menjadi tahu bahwa bisa menempatkan posisi. Iya, bisa menempatkan posisi. Oh, pada saat saya di PT UN, saya posisi tergugat. Saya harus men-challenge melawan apat gugatan dari para penggugat. Tapi ketika saya di Mahkamah Konstitusi, saya bukan sebagai tergugat. Saya adalah pemberi keterangan. Jadi memang berbeda posisi mereka. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Maka bisa disamakan, ya bisa sama-sama merasa tergugat. Maka ada posisinya dituntut memang tergugat. Di MK bukan tergugat. Nah, itu yang perlu juga dari pemerintah mungkin yang nonton video ini. Yaitu Anda harus bisa mendudukan posisi pada saat Anda sebagai pemberi keterangan. Anda itu bukan sebagai tergugat. Anda hanya sebagai pemberi keterangan. Memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembentukan undang-undang pada saat undang-undang itu dibentuk. Jadi nanti kita dari warga negara dengan Anda sebagai pemerintah, kita bukan pihak yang berlawanan. Paling tidak ini bisa saling memberikan masukan, perbaikan regulasi. Bahkan sebenarnya banyak juga permohonan-permohonan yang sejatinya itu sesuai dengan visi-misi pemerintah dan membantu pemerintah. Iya, saya harap sih ini memang diakomodir lah ya. Nanti yang seperti yang Anda bilang tadi itu di rancangan peraturan Mahkamah Konstitusi yang ke depan itu. Jadi seolah-olah tidak terkesan kita itu, masuhan. Ya, mungkin ya saya harap ya seperti abang kan sudah biasa di Mahkamah Konstitusi, mungkin ya pastinya pengalamannya lebih dalam daripada kita. Saya harap sih misalnya ini bisa memberikan wawasan lagi kepada kami, pemula-pula begitu. Ya baik bang, saya ucapkan terima kasih sekali ya atas penjaraan yang diterikan ini. Karena paling tidak saya bisa menempatkan diri untuk saya sendiri paling tidak ya. Dimana saya harus menempatkan diri bisa senyum atau menempatkan diri sebagai musuh beliau atau tidak begitu kan. Jadi yang tiba-tiba kalau sedang di MK, itu ketemu pemerintah datangin aja salamin gitu kan ajak ngobrol. Iya, saya juga bisa yakin bahwasannya ini bukan tergugat bagi saya. Karena jangan salah juga mbak, pemerintah itu juga sering ketika ada perkara di pengujuan undang, Dia ngeliat kita tuh kayak lawan gitu loh. Sinis. Iya, sinis misalnya gitu, gak mau ngobrol gitu kan. Nah ini yang sebenarnya cukup disayangkan juga. Karena dia kan sebenarnya kita bukan bermasalah dengan orangnya. Iya, benar. Tapi kenapa orangnya kamu udah jadi bermasalah dengan kita? Iya, benar. Karena dia kan ingat hanya undang-undang. Kalau ditun ya sebenarnya seharusnya juga gak musuhan. Sebenarnya mah kebijakannya yang kita digatukan personalnya. Dan yang perlu juga diperhatikan bahwa undang-undang ini bersifat erga omnes. Nah ketika diuji oleh warga negara, seorang warga negara atau kelompok masyarakat, Bisa jadi orang yang pada saat itu menjadi pejabat di kementerian itu, Nanti kalau sudah pension juga akan menjadi warga negara yang sama dengan pemohon. Kan gitu. Nah siapa tahu ada hak-hak dia juga yang nyangkut di norma yang diuji itu. Nah itu yang harus juga dilihat. Artinya bahwa bukan personal yang bermasalah. Tapi warga negara, personal warga negara dengan aturan negara. Nah itu yang perlu kita juga jelaskan kepada masyarakat ya. Jadi supaya nanti masyarakat juga tidak menyalahkan pemerintah. Bahwa setiap permohonan dan ajukan ke mahkamah konstitusi bukan berarti itu kesalahan pemerintah. Tapi itu bisa jadi karena memang ada proses politik yang di dalam tanda kutip itu kemudian mengakibatkan norma itu menjadi memerugikan hak warga negara. Ya pertanyaannya itu memang hanya paling tidak untuk diri saya sendiri. Saya bisa menempatkan diri ini bagaimana sih posisi saya seharusnya dengan pemerintah sebagai pemberi keterangan di MK. Begitu kan dengan pemerintah ketika saya juga dihitung begitu kan. Karena saya lihat mereka tuh menyemakan diri begitu loh karena saya ingin menyapa begitu kan. Jadi kayak ada jarak ya jadi kayak ada sekat gitu ya. Iya kan sebegitu padahal kan sebetulnya harus tidak ada seharusnya tidak ada permasalahan layanan di antara kita kesan-kesan seperti itu. Ya oke bang terima kasih banget ya. Terima kasih udah mengurangi waktu menggaguh waktunya. Sudah cukup ya? Ya untuk saat ini. Nah mungkin nanti kalau ada yang tanyakan lagi bisa kita ulas kembali. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang bisa saya jelaskan juga ke mbak Happy. Yang mungkin itu juga dirasakan oleh teman-teman yang sering beracara di MK. Mungkin ini permasalahan atau hal yang sama yang kita rasakan bersama-sama yang memang sering beracara di MK. Bahwa seringkali pemerintah yang mungkin karena terbiasa berposisi sebagai tergugat di PT UN. Lalu kemudian ketika masuk dalam Mahkamah Konstitusi dia menilai legal standing kita. Lalu dia juga menilai alasan-alasan kita. Lalu dia juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan kita ditolak. Misalkan padahal permohonan kita sama dengan visi misi dari pemerintah misalkan gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu dikoreksi juga dari pemerintah. Bahwa ketika Anda ke Mahkamah Konstitusi tujuan Anda adalah memberikan keterangan yang sebenarnya. Bukan untuk kemudian memaksakan diri men-challenge, menilai yang itu sebenarnya dilayah dari hakim Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa saksikan terus video ini agar bisa mendapatkan wawasan terhadap penanganan-penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar nanti Mbak Happy yang akan mewakilkan pertanyaan-pertanyaan itu dan nanti saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Ya akan kita klasterisasi penanganan-penangan yang dipertanyakan itu. Tidak hanya untuk perkara di MK, tapi bisa juga perkara di pengadilan tata usaha negara, uji materi di Mahkamah Agung, atau ada juga sekarang perkembangan baru, proses mediasi, peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM, walaupun itu masih perdebatan yang cukup debatable, non-litigasi itu. Kalau misalkan nanti pertanyaan yang ditanya terkait dengan pengadilan tata usaha negara, nah mungkin nanti saya yang akan mewakili untuk menanyakan ke Mbak Happy, karena Mbak Happy sering beracara di pengadilan tata usaha negara. Nah nanti dari pertanyaan itu Mbak Happy akan memberikan juga pengalamannya, yaitu pengalamannya berdasarkan praktek langsung. Nah saya juga memberikan apa yang tadi saya sampaikan berdasarkan praktek yang saya lakukan di Mahkamah Konstitusi, artinya itu sudah teruji, karena memang langsung dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih yang sudah menonton, salam!